Selamat malam, gue Semi, gue adalah ketua pemenangan pemilu dari wali kota Tarzan dan dia mau berkuasa di kota setelah sebelumnya sesuai dengan namanya, dia sudah berkuasa di hutan dan dia sekarang mau memimpin manusia setelah sebelumnya dia memimpin monyet dan itu sukses tapi memang memimpin monyet itu lebih gampang dari memimpin manusia karena monyet cukup dikasih pisang kan kalau manusia itu gak bisa dikasih pisang doang dikasih pisang harus dengan yang nyuatin yang nyuatin harus mahasiswi sambil dipangku dan bayarannya 10 juta mudah-mudahan Pak Tarzan tidak terjebak ya politisi itu sekarang banyak yang keget dengan cewek-cewek cantik dan gue tadinya udah gak percaya lagi sama politisi tapi setelah melihat cewek-cewek cantik ini gue jadi percaya lagi ternyata selera mereka akan cewek bagus ya gue itu kalau dikeluarga ibarat negara gue ini presidennya gue kepala negara dan istri gue itu KPK-nya dia selalu mengawasi gue kemana gue pergi dan termasuk yang paling seperti KPK adalah soal diet gue diet gue itu diawasi seperti KPK pergi gue harus ditimbang pulangnya ditimbang lagi kalau naik kamu makan apa? gue pernah ketahuan sembunyi-sembunyi makan siomai dia langsung marah papa kalau masalah siomai saja kamu sudah sembunyi-sembunyi bagaimana mama bisa percaya kamu tidak sembunyikan cewek? ini kok masalahnya jadi melebar ya? ini perasan tadi ngomongin siomai deh ya dan sekarang tau gak? orang Indonesia mau berusaha susah mau ngewarung susah karena warung sekarang sudah digantikan dengan minimarket-minimarket betul? minimarket yang punya konglemerat nah ini perusahaan-perusahaan besar ngapain main bisnis kecil? kenapa harus gue ngewarung harus beli kepada perusahaan besar? perusahaan besar harusnya mengurus hal-hal yang besar buat pesawat ulang-alik? ya, AIDS belum bisa disembuhkan temukan dong antivirusnya kenapa dia malah ikut jualan beras? jualan pulsa seperti kita? dan lo tau kata inovasi? kenapa perusahaan besar itu tidak melakukan inovasi? lo tau kata inovasi itu sudah mengalami peorasi? sudah mengalami penyempetan makna ke arah yang lebih buruk? sekarang lo kalau pergi ke innovation ada tuh innovation di pondok indah itulah hasil inovasi lo temukanlah di innovation itu gak ada pesawat ulang-alik yang ada ada alat pijit itu arti inovasi sekarang men dan gue berharap banget sama bos gue Pak Tarzan bisa menyelesaikan masalah kota ini salah satunya adalah kemacetan lalu lintas menurut data yang gue baca bahwa orang-orang di sekitaran Jakarta, Bekasi, Depok menghabiskan 3 jam untuk pergi ke kantor dan 3 jam untuk pulang orang Bekasi yang kalau pergi ke daerah juga ngakuinya orang Jakarta sih memang kamu Jakartanya di mana? Jakartanya di Bekasi gak belajar geografi mereka memang mereka menghabiskan 6 jam bayangkan 6 jam itu adalah 1 per 4 hidup lo jadi bayangkan kalau lo berkarir selama 30 tahun 7,5 tahun lo habiskan di jalan bayangkan kalau lo naik sepeda ke luar negeri 7,5 tahun udah sampai mana? sampai periuk karena mentok di laut satu lagi Jakarta demikian macetnya dan gue putus asa akhirnya gue masuk tol gue masuk tol untuk menghindari macet masuk tol ada sepanduk besar saya merah berhadiah bagaimana untuk ngatasi macet berikan solusinya buset gue masuk jalan tol untuk menghindari macet pengawal jalan tolnya juga udah nyerah gue tambah putus asa dong gue gak pernah masuk ke restoran padang lalu ditanya gue lagi duduk gitu ditanya disentuh dari belakang ditanya sama kokinya mas-mas cara masak rendang gimana? aneh kan? but that's how our government think makanya pilih Pak Tanza nama gue Semi Sampai jumpa di video selanjutnya